Sempat dinyatakan hilang, dua nelayan asal Tanja Parat akhirnya berhasil ditemukan oleh Tim Sar dan juga Polairut Polres Tanja Parat dengan keadaan selamat. Sebelumnya petugas menerima laporan dari Unit Siaga Sar Kuala Tunggal pada Senin pukul 7.00 waktu Indonesia Barapagi oleh pihak keluarga nelayan tersebut. Dan atas laporan tersebut, pos Sar Kuala Tunggal langsung melakukan pencarian. Hingga pukul 11.58 waktu Indonesia Barat, Tim Sar Kuala Tunggal menerima informasi bahwa nelayan telah dievakuasi warga tepatnya di perairan Mendahara Ilir Tanjung Jabung Timur. Sempat dilakukan penyisiran Tim Pos Sar Kuala Tunggal bersama Polairut Polres Tanja Barat lebih kurang 4 jam lamanya. Akhirnya pada pukul 11.58 waktu Indonesia Barat membuahkan hasil. Sebab pos Air Kuala Tunggal menerima informasi bahwa dua nelayan yang sempat dinyatakan hilang, dikarenakan mati mesin kapal akhirnya ditemukan dalam kondisi dan keadaan selamat. Saat ini dua nelayan tersebut telah dievakuasi oleh warga sekitar menuju Mendahara Ilir Tanjung Jabung Timur. Kepala Unit Siaga Sar Kuala Tunggal bernak menjelaskan. Pada saat penyisiran di lokasi kapal mati di ambang luar Kuala Tunggal, posisi dua nelayan tersebut tidak berada di posisi semula sehingga Tim Sar Kuala Tunggal sempat melakukan pencarian hingga 4 jam lamanya. Namun pada saat itu diterima informasi bahwa dua nelayan atas nama Robianto dan Yudistira dalam kondisi selamat. Kapal mereka dievakuasi nelayan lain menuju Mendahara Ilir Tanjung Jabung Timur dan guna memastikan informasi tersebut. Pada pukul 11.58 waktu Indonesia Barat akhirnya Tim Sar Kuala Tunggal dan Pol Airut Polda Jambi, TNI Angkatan Laut menuju ke lokasi yang dimaksud. Setibadi lokasi Mendahara Ilir, nelayan yang sempat dinyatakan hilang tersebut ditemukan dalam kondisi selamat dan sehat. Namun karena kedua nelayan tersebut merupakan warga kampung nelayan, maka nelayan dan kapal perahu miliknya langsung dievakuasi menuju kota Kuala Tunggal sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita langsung melakukan koordinasi dengan Kuala Irut dan TNI Angkatan Laut dan kita langsung bergerak pada pukul 8 pagi tadi untuk melakukan sekalian. Terus sekitar pukul 11.58 tadi kita mendapatkan pengetahuan dari keluarga perban, bahwa perban telah dievakuasi masyarakat di keresa menyahara. Dan kita langsung melakukan pengetahuan ke sana. Berarti dalam kondisi bagaimana Bang kalau nelayannya sehat selamat semua Bang ya? Alhamdulillah kedua korban selamat dan sehat. Lalu pada waktu itu kita langsung melakukan peneritaan, kondisinya baik-baik saja. Dan kita langsung membawa mereka pulang ke kabupaten Tanjap Barat ini. Berarti di pendara wilayah Tanjap Tim itu Pak? Ya, di wilayah Tanjap Tim. Atas kejadian tersebut, Bernat menghimbau kepada para nelayan yang ada di Tanjung Jebong Barat untuk tetap waspada dan tetap lengkapi APD seperti pelampung dan life jacket. Dan jika cuaca tidak bersahabat, nelayan diminta untuk tidak melaut. Kuna kebaikan bersama dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nelayan hilang dan tenggelam. Surya Kongliawan, Cek TV, melaporkan.